Oke langsung ke video dari DBM Kita saksikan terlebih dahulu ke atas Ya kita ikuti Kita mencari-cari sis Video yang mana ini banyak sekali Cok ya yang tahu aja lah Ada yang sama gak sih? Walaupun tanggal tua Tapi tiap hari wajib banget ada tahu dirumah Kayak aku gini Ini buat dapre Bukan lain dapre Sengsok air di nuhajatan Ini anu manis-manis gitu lah sis Nah pertama-tama Ini kan mie Mie begitu Kenapa harus seperti dibakar Kenapa gak harus dikebawahin sis Oh emang Emang ini mungkin Yang bikin anehnya Bikin ide jualan dari tahu yuk Oke Buat apa neng Cok Buat apa itu Aduh Dan aku simpan di wadah Lalu tutup dan diamkan Sampai mengembang Nah sambil ruguh Disini aku mau ceplokin dulu Satu butir telur Dan seneng banget Telurnya aku dapet kembar guys Nah setelah itu Yang gak Iya nyajang naon Maksudnya Aduh Aku mau kocok-kocok dulu Kayak gini Dikocok-kocok Disini mie instanya Udah ngembang guys Jadi kita Iya udah ngembang Lalu kemudian simpan di wadah Nah tahu yang udah dicap di awal tadi Aku mau siram pake telur Kemudian tinggal kita halusin aja Sampai kedua bahannya Tercampur penata Kayak gini ya Katanya Kalau mau masak tahu Wajib banget Siapin tepung tapioca Yang dimasukin ke dalam pen perlubang Kayak gini Kemudian diatasnya Aku mau kasih mie instan Dan juga bawang daun Udah gitu Aku mau lanjut ke tahunya Nah disini tahunya Tinggal dimasukin aja Kedalam chopper Adik Adik Lo udah ada nyiapin Begitu tataran yang rapih Dan Udah dipake seledri Empat Dan ini Kenapa Harus di blender Sayang Seribu sayang Kenapa lo Susul dengan tepung tapioca Dan mie instan Bawang daunnya tadi guys Gak boleh ketinggalan 10 sendok makan Tepung terigu juga Wajib masuk Udah gitu tinggal kita chopper aja Semua bahannya Sampai halus Di blender nih Sampai halus Ternyata di tengah-tengah Aku belum masukin Seasoningnya Nah disini tinggal kita masukin aja Penyedap rasa Bawang putih bubuk Lada bubuk Secukupnya Nah kalau udah jadi adonan Kayak gini Tinggal kita siapin aja Piping bake Kemudian kita tinggal masukin aja Adonannya Tenang guys Perjalanan masih panjang Disini aku mau siapin Perjalanan masih panjang Dulu daun pisang Kemudian daun pisangnya ini Tinggal kita isi adonan Kayak gini Udah gitu Daun pisangnya ditutup Dan bagian ujung ini Kita staples aja Lakukan langkah yang sama Sampai semua adonannya Terbungkus rapi ya guys Aman ini masih aman ini Selain bisa dijadikan cemilan Pas lagi gabut Resep ini juga bisa banget loh Dijadikan sebagai menu ide jualan Di rumah Karena bahan yang dipakai sedikit Tapi hasilnya Jadi banyak banget Nah disini tinggal kita kukus aja Dikukus sis Kalau sunnah dipais Kebetulan juga Tadi pagi dikasih kacang tanah Sama tetangga dari neneknya Mama mertua Jadi sebelum diolah Sama tetangga dari neneknya Mama mertua Berarti Sama ibu Berarti sama nenek Nenek Didinya Adik Neng Nenek Neng Oke Jadi sebelum diolah Kacang tanahnya Aku mau tampih dulu kayak gini Kemudian tinggal digoreng aja deh Disini kita masukinnya Pake corong merah ya guys Biar gak tumpah-tumpah Buat apa itu maksudnya corong merah Buat apa Kalian juga Aku mau goreng Bawang benggu Bawang baik Cabai rewit doba Dan cabai merah keriting ya Kita goreng sampai matang Udah gitu Kita angkat Lalu aku mau masukin Kedalam chopper kayak gini Dicopper semua bahannya Sampai halus Nah kalau udah halus Aku mau lanjut goreng Goreng dengan sedikit minyak Kemudian aku mau tambahin juga Irisan gula merah Pidak presa Dan kecap manis secukupnya ya guys Udah gitu Disini tinggal kita masak aja Sampai menjadi bumbu kacang Kayak gini Nah disini juga Kukusannya udah mateng guys Lanjut kita panggang aja Di atas pan kayak gini ya Dipanggang sampai agak kecoklatan Kayak gini Nah kalau udah Tinggal kita sajikan aja deh Dan ini dia Otak-otak tahu Dan bumbu kacangnya Udah jadi Kalian wajib coba Tapi jadinya ya menarik lah Oke masih aman Bikin menu kesukaan Masyarakat Indonesia Bikin menu Jengkol Pasyarakat Indonesia Nah siapa sih guys Yang gak tahu Sama kakak dari mamah mertua Saudaranya si teteh ini Kalau di tempatku Ini tuh namanya jengki guys Kalau di tempat kalian Masih nah Kakak dari mamah mertua Saudaranya si teteh ini Kakak dari mamah mertua Kakak Oh kakakku Dari mamah mertua Berarti dari ibunya Ibunya si suaminya Dari tetehku ini Berarti dari kakaknya Dari kakaknya Kalau di tempatku Ini tuh namanya jengki guys Kalau di tempat kalian Apa namanya Oke setelah jengkinya Arti mau Arti mau bisa Kemudian aku mau pindahin Kedalam panci Kayak gini Si jengkinya langsung Dijepusin aja Lalu tambahin sedikit es batu Pake es batu buat apa Baru liat Jengkol Pake es batu sis Kayak gini guys Karena jengkinya ini Belum dicuci Jadi aku mau tambahin Sedikit air Nah kalau udah bersih Aku mau susun Di dalam nampan Kayak gini Kalau jengkinya Udah tersusun Taburin aja Dengan kopi bubuk Lalu sisihkan Nah disini juga Udah ada Cucunya ikan paus Yang lagi berbaris rapi Aku mau bakar Sampai harum guys Kalau udah Siram dengan air panas Kemudian kasih Sedikit parutan garam Nah ini tuh Itu jengnaon gitu Eta dibakar Dikin cucunya ikan paus Jadi gak terlalu asin guys Nah ini corong Kita angkat aja Lalu masukin Kedalam corong merah Kayak gini Kemudian disini Aku mau tumplekin aja Cucunya ikan paus Di atas panci Cucunya ikan paus Oke Dengan minyak panas Udah gitu Tinggal kita goreng aja Cucunya ikan paus ini Sampai kering dan matang ya guys Tumpen bener Tumpen bener Aku mau langsung masukin aja Kedalam air yang udah mendidih Biar jengkinnya gak bau Disini aku kasih masuk Serai, lengkuas, salam, salam, dan daun jeng Udah gitu Tidak dihalus aja Sekitar 30 menit ya guys Nah sambil tunggu Disini kita siapin dulu Perbumbuan Ada bawang merah Bawang putih Dan cabai merah Mantap Gak pake lama Langsung aku sulap Waduh Halus kayak gini Nah kalau udah 30 menit Dan airnya mula menyusut kayak gini Langsung kita angkat aja si jengkinnya guys Dan jangan lupa Kita kelupasin dulu kulitnya kayak gini Nah karena aku orangnya rapih banget Jadi si jengkinnya juga Aku mau susun baris berbaris Disusun ini Disusun 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 Kemudian si jengkinnya tinggal ditumbuk aja Biar jadi lebih tipis Nah kalau udah tinggal dipotong-potong aja Disini Maksudnya dirapiin itu buat apa Begitu Terus ini dikeluarkan kembali ke air Buat apa Cok Potong jengkinnya jadi dua bagian kayak gini ya guys Dari kecil-kecil ya Sambil dimasukin ke dalam Isi air Nah disini kita bilas lagi Mastiin biar si jengkinnya udah bener-bener sih Oke guys Langsung kita masukin aja Bumbu halus yang lain Wow enak ini kayaknya sih Kita tunis aja Sampai matang dan harum Kemudian aku kasih masuk juga Daun salam dan daun jeruk Lalu oseng-oseng Nah disini tinggal dimasukin aja deh Cucunya ikan paus Dan jengkin yang udah dipotong-potong tadi Kita oseng-oseng lagi Sampai semuanya tercampur merata Dan jangan lupa Oh ternyata gak di-endorse Tinggal ditambahin aja Penyedap rasa Garam, buah, dan MSG secukupnya Ada tomat ini segar kayaknya sih Potongan tomat Dan masak sampai bumbunya meresap Nah kalau udah Nasi putih pakai cetakan bintang kayak gini Kemudian di atasnya Tinggal ditambahin aja deh Sambal jengki ikan keringnya Kalau udah Tinggal bungkus dengan daun pisang kayak gini Lalu bakar Biar lebih mantap Asli guys Ini tuh Enak banget Selamat mencoba Oke Aman